Akhirnya, APEC LEGEND MOBILE rilis CBT-nya di Asia Tenggara. Apa Indonesia termasuk? Sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini. APEC LEGEND MOBILE merupakan salah satu game yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pencinta game mobile, terutama game battle royale. Pada bulan lalu, game ini diumumkan akan rilis CBT di Asia Tenggara, yaitu di Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Tiga negara beruntung tersebut telah diberikan akses lebih awal untuk bermain APEC LEGEND MOBILE. Terhitung pada tanggal 27 Juli 2021 kemarin, CBT dari APEC LEGEND MOBILE sudah bisa diakses. Sayangnya, tidak semua pemain bisa mengakses game ini, hanya untuk mereka yang sudah mendaftar dan beruntung yang bisa mengakses game ini lebih ke awal. Hal ini dikarenakan tahap CBT hanya membuka akses server terbatas. Pemain dapat melakukan praregistrasi melalui Playstore atau aplikasi resmi sejenis lainnya. Namun, untuk saat ini, hanya orang-orang beruntung yang dapat memainkannya, yang dipilih secara acak oleh respawn. Dan jika terpilih, kalian bisa mengakses APEC LEGEND MOBILE dari sekarang. Dari respawn sendiri, belum menjelaskan berapa orang yang bisa mengakses CBT dari game APEC LEGEND MOBILE ini. Namun, mereka memastikan bahwa CBT kali ini akan terus ditambahkan dengan syarat, semua sudah berjalan lancar, tanpa hambatan, dan juga banyak peminat yang ingin mengakses CBT. Baru ada 8 karakter LEGEND yang bisa dibuka pada CBT APEC LEGEND MOBILE ini. Para pemain dapat memainkan game ini dengan menggunakan LEGEND-LEGEND yang ada. Bagi kalian yang tidak kebagian CBT-nya dan tidak sabar untuk memainkannya, bisa mencoba APEC LEGEND MOBILE CBT versi Hong Kong. Saya sarankan menggunakan VPN ya. Link-nya saya tinggalkan di deskripsi, dan jangan lupa tinggalkan jejak. Terima kasih telah menonton!